Intro Bupati Morojambi Masnah Busro menyambut kedatangan dirjen dari Kementerian ESDM Joko Siswanto serta Kepala SKK Migas Dwi Sucipto dan Rizal Jalil anggota 4 BPK Republik Indonesia. Kedatangan ini selain bersilaturahmi juga untuk membicarakan terkait dengan usulan dari pemerintah kabupaten terkait dengan sitigas yang akan disalurkan untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Morojambi mengusulkan 10.000 rumah untuk pemasangan sitigas dan hal ini sangat direspon oleh Kementerian Dirjen. Kabupaten Morojambi akan segera mendapatkan bantuan dari Kementerian Pusat terkait dengan penyaluran gas rumahan atau sitigas yang merupakan program pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Morojambi mengajukan sebanyak 10.000 rumah untuk pemasangan sitigas, yakni di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Sekernan, dan Kecamatan Pumpe. Sehingga tim Dirjen akan segera mengecek dan mendata jumlah rumah di Kabupaten Morojambi untuk segera merealisasikan program sitigas tersebut. Dwi Sucipta, Kepala SKK Migas mengatakan, terkait dengan program penyaluran sitigas di Kabupaten Morojambi, pihak pemerintah Kabupaten memang tidak memiliki anggaran untuk mengelola. Sehingga sesuai dengan kebijakan Presiden agar dikelola oleh pihak ketiga atau kontraktor, maka dari situ akan diberikan 10% fee. Dan hal ini akan segera ditindak lanjuti agar beberapa bulan kemudian segera terrealisasi untuk program sitigas ini. Sementara itu, menurut Joko Siswanto Dirjen Migas Kementerian ESDM, setelah kunjungan ini dan mendapatkan keterangan dari Bupati, pihaknya akan menurunkan tim untuk cek lokasi serta pemetaan. Sehingga nantinya pemerintah Morojambi tinggal mengajukan proposal dengan pihak kementerian sehingga pihaknya akan segera menindak lanjuti terkait dengan pemasangan sitigas di Morojambi. Menanggapi hal itu, Bupati Masnah Busro akan sesegera mungkin membuat perizinan yang berkaitan dengan program penyeluransi sitigas tersebut. Sehingga dari usulam 10.000 gas di Morojambi, yang akan dipasang di tiga kejamatan yakni Sekernan, Kumpi dan Jaluko akan segera terrealisasi dan bisa dinikmati masyarakat. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Jambi, Jeki Santoso, Tri Brata TV, Salam Tri Brata!